Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat BHSI lovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan Mimin di channel Apiu Kupiu Untuk episode 29 Desember 2021 Nah yang baru gabung di channel ini silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar sahabat semua tidak ketinggalan sinopsis buku harian serang istri setiap hari Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Mimin doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Dan diberi rezeki yang melimpah Amin Pada episode buku harian serang istri malam ini Nana dan Lula yang masih tidak percaya Jika Budiana sudah meninggal Akhirnya mendapatkan jawaban dari pertanyaannya selama ini Jika Alia dan Friska menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya Hingga mengikibatkan kecelakaan pada Budiana Di situ Alia dan Friska menyimpulkan bahwa Dewa terlibat dalam kecelakaan Budiana Yang dimana saat itu Dewa sempat kejar mobil Pak Arman yang saat itu remnya blong Oleh ulahnya si Kevin Mendengar hal tersebut Nana shock dan kaget mengapa Dewa terlibat Namun Dewa mencoba membungkam tentang apa yang terjadi Karena Dewa tidak ingin Jika Nana membenci dirinya Di lain sisi Dewa akhirnya menemukan titik terang dari segala permasalahannya Dewa mengetahui jika Kevin, Alia dan Friska dibalik terjadinya kecelakaan Yang mengakibatkan Budiana meninggal Sementara di lain sisi Pasya yang saat ini telah melakukan operasi kedua matanya Karena sebelumnya Budiana telah berpesan kepada Pajar Jika dirinya meninggal kedua matanya didonorkan kepada Pasya Namun akibat kejahatan si Kevin yang tegah memutuskan selang infus Hingga membuat Pasya mengalami anfal yang sangat kritis Sementara di lain sisi Dewa yang masih penasaran kepada Pajar Apa yang ingin diucapkan? Karena sebelumnya ada yang disembunyikan oleh dirinya Sedangkan di sisi lain Pajar juga Yang masih curiga dengan kecelakaan mobilnya Pak Arman Karena remnya blong Membuat Pajar yakin jika ini semua ulahnya Kevin dan Alia Pajar merasa bersalah karena selama ini curiga kepada Dewa Karena Pajar teringat akan ucapan Budiana Bahwa semua ini terjadi gara-gara Dewa Kali ini Pajar akan menyelidiki tentang rem mobil yang blong Pajar dan Dewa akan bekerja sama untuk membongkar kejahatan si Kevin dan Alia Sementara itu Kevin yang merasa jika dirinya dicurigai oleh Dewa dan Pajar pun Akan membuat perhitungan dengan rencana menculik Lia Dan benar saja Kevin menyuruh Tony yang menyamar sebagai tukan ojek online yang menculik Lia Di lain sisi Pajar yang kehilangan Lia pun akan segera mencarinya Terlebih Pajar yang sangat mencintai Lia dan ingin segera menikahinya Tentunya episode malam ini semakin seru dan menegangkan Jangan lupa untuk kita saksikan Jangan lupa tonton kelujotannya sinetron buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTP Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya bun Dan mimin pun mohon maaf jika alur ceritanya kurang tepat dengan cerita yang sebenarnya Karena hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya Cukup sekian sinopsis buku harian seorang istri kita saksikan di episode selanjutnya Terima kasih kepada bunda-bunda yang selalu setia hadir di channel ini Mimin undur diri wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!